Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Maulana Asura Gimilang dari MSG3 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kompos Kompos yang sudah matang Atau kompos yang sudah siap Pakai untuk Media tanaman kita Sebelumnya kita Perlu ketahui dulu Kompos itu Hasil pengurayan dari Bahan-bahan organik Yang dapat terwarai sendiri atau dapat Dipercepat menggunakan bakteri Bakteri tersebut ada Dua yaitu bakteri Aerobe dan anaerobe Yang aerob sendiri itu bakteri yang Harus menggunakan Udara dan sinar matahari Jadi harus di tempat terbuka Sedangkan untuk bakteri anaerobe yaitu bakteri yang Hampa udara yaitu Pengomposan dengan cara tertutup Untuk ciri 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 kompos yang sudah matang yang pertama yaitu warna kompos Warna kompos sendiri yang sudah matang itu warnanya coklat kehitaman Menyurpai tanah Kedua bau kompos sudah menyerupai tanah yaitu tidak meluarkan bau amoniak lagi Misal kita menggunakan media dari bahan ternak apabila belum dilakukan pengomposkan dia akan mengeluarkan gas amoniak dan mengeluarkan bau yang menyengat Yang ketiga akan mengalami penyusutan sekitar 30-40 persen Misal kita membuat kompos banyak 1 ton akan menyusut menjadi sekitar 700 kg Yang keempat suhu kompos akan mengalami penurunan yaitu di bawah 50 persen Apabila suhu kompos masih di atas 50 persen berarti itu masih ada terjadi proses dekomposisi Karena kompos yang sudah matang itu memiliki ciri apabila kita pegang atau tangan kita masuk ke dalam kompos tersebut akan terasa dingin Kita ambil contoh apabila kita menggunakan media kotoran ternak apabila dia belum dilakukan pengomposkan dia akan meluarkan panas dari hasil buangan gas amoniak kotoran tersebut Kelima, kandungan air Kandungan air sendiri pada proses pengomposan itu akan menurun Kompos yang baik itu kompos yang tidak terlalu pasah karena apabila terlalu pasah dia akan terlalu padat sehingga tidak baik untuk tanaman Untuk yang ke enam kita dapat melakukan tes sederhana untuk mengetahui kompos tersebut sudah matang atau belum Yang pertama kita masukkan hasil kompos yang sudah kita buat ke dalam plastik kemudian kita tutup rapat terus kita simpan Kita tunggu sampai tujuh hari Apabila dalam waktu tujuh hari itu kompos tidak mengalami perubahan dan tidak bau Maka tandanya kompos tersebut sudah matang Karena kompos yang belum matang itu pasti akan masih ada bau yang menyengat Oke Mungkin itu saja penjelasan saya tentang kompos yang sudah dapat digunakan atau kompos matang Cukup sekian Salam Organik Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax